Tim Rescue Pumadam Kebakaran baru-baru tadi mengevakuasi sebuah sarang tawan Pespa yang menempel di dahan pohon sekitar bangunan tembok kantor sebuah bank. Jalan Ahmad Yani, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Evakuasi dilakukan karena keberadaan tawan yang sudah dua minggu tersebut meresahkan serta mengantisipasi serangannya. Tim Rescue Damkar naik ke atas mobil Damkar untuk mengevakuasi sarang tawan Pespa yang menempel di dahan pohon sekitar bangunan tembok kantor bank Jalan Ahmad Yani, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelum dievakuasi, sarang tawan berukuran cukup besar dan membahayakan tersebut. Terlebih dahulu disemprot petugas menggunakan cairan jad kimia pembasmi serangga untuk melumpuhkannya. Dalam waktu setengah jam, sarang tawan Pespa tersebut akhirnya berhasil dievakuasi dan dimasukkan ke dalam karung. Menurut Security Bank, sarang tawan tersebut sudah dua minggu berada di dahan pohon dan meresahkan. Permintaan evakuasi guna mengantisipasi serangan tawan lantaran setiap hari banyak nasabah yang lalu lalang. Menurut Security Bank, sarang tawan Pespa yang menempel di atas pohon, di atas parkiran daerah kantor cabang DRI Jalan Ahmad Yani. Selanjutnya, sarang tawan Pespa yang sudah diamankan dibawa petugas menuju ke hutan untuk dilepaskan, agar tidak lagi bersarang di lingkungan bank. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainyus melaporkan.